Halo bosku, welcome back my channel bosku, balik lagi sama gue di Pak Levi channel Oke bosku, kali ini gue mau bagiin tutorial bagaimana cara menghilangkan background di belakang ini menjadi transparan atau bisa disebut dengan green screen buat kalian para gamers yang biasa live streaming itu mau menghilangkan background di belakang ini menjadi transparan jadi full gamenya tampil di layar nah, kali ini tanpa menggunakan kain green screen atau kain berwarna hijau sebenernya kain apa aja bisa ya bosku ya mau kain berwarna biru, warna merah, ataupun warna putih ya jadi nggak terpaku dengan berwarna hijau aja ya bosku ya nah, cara menghilangkannya bagaimana? terus ikutin gue, gue bakalan ulas disini caranya bagaimana? cukup simple tanpa kalian mengeluarkan modal ya modal sedikitpun buat membeli kain green screen ya bosku ya ya ini ibaratnya minim budget lah ya bosku ya caranya bagaimana? terus ikutin gue, let's go! oke bosku kita langsung aja ke tutorial dan caranya bagaimana ya bosku ya nah, pertama-tama kan ini gue menggunakan OBS ya nah, kalian buka OBS kalian setelah itu kalian klik plus ini add, terus kalian pilih video capture device terus kalian pilih sesuai dengan webcam kalian seperti gua ini ya webcam gua ini UVC ya UVC jadi dia bakalan ketek ya webcam apa yang kalian gunakan ya bosku ya setelah itu kalian klik OK nah, nanti tampilannya seperti ini webcam kalian udah tampil setelahnya kita lanjut ke bahannya ya bosku ya bahannya itu nanti kalian bisa download di deskripsi ya bosku ya nanti gua siapkan linknya ya bosku ya nah, ini bahannya jadi kalian hanya menggunakan data ini ya bosku ya OBS background, background removal ya jadi dia ada dua folder kalian copy semuanya Ctrl A, Ctrl C terus kalian copy setelah kalian copy, terus kalian ke localdc ya terus kalian ke program file setelah itu kalian cari OBS nya nah OBS studio kalian klik setelah itu kalian paste in disini ya bosku ya kalau kalian susah mencarinya foldernya kesimpan dimana kalian bisa ke langsung ke icon OBS studio nya terus kalian klik kanan terus kalian pilih open file location nah ini kan udah ketauan ya lokasinya dimana terus kalian pilih yang OBS studio ini kalian paste disini setelah selesai jangan lupa sebelum kalian paste in dua folder tadi kalian keluar dulu dari OBS ya nah setelah itu kalian masuk lagi ke OBS terus kalian klik yang video capture tadi terus klik kanan terus selanjut lagi ke filter ya bosku ya nah dia bakalan muncul disini ya ini tadi folder dua folder yang kita udah paste in ke folder OBS tadi ya jadi dia ke detect background removal tinggal kalian klik aja tanda mata ini nah dia bakalan hilang ya bosku ya kalau kalian maunya background nya hijau dia bakalan hijau disini kalian tapi kalian bisa pilih disini warnanya apa tapi saran gua sih lebih baik hijau terus kalian sesuaikan aja threshold nya berapa filter nya berapa atau kalian mau ikutin gua bisa nih settingan gua threshold nya gua 0.38 terus counter filter nya ini gua 0.13 ya smooth nya ini 0.50 ya nah kalian bisa lihat aja disini ya bosku ya nah setelah itu kalian close nah dia bakalan seperti ini terus kita bisa terkecil layarnya nah kan di belakangnya itu masih ada putih-putih kan ya bosku ya kita balik lagi ke filter setelah itu kita kita sesuaikan ya bosku ya kita tambahin color ini dia kan ini gua tambahin color color correction biar dia lebih jernih ya lebih tajam ya atau kita tambahin scaling spec ratio terus chroma key nah dia bakalan hijau seperti ini karena kita memilih berwarna hijau coba kalau kita pilih berwarna lain ya berwarna merah atau berwarna putih ya putih seperti ini terus kita aktifkan chroma key nah dia bakalan background nya putih ya bosku ya putih seperti ini atau kalian pilih coba kita coba berwarna merah ya oke nah dia bakalan berwarna merah kita balik lagi disini oke sorry kita ke filter lagi koma key nah kenapa dia ingin gak berubah karena kita pilihnya disini green tuh background nya gak hilangkan nah jadi kalian custom aja sesuaikan coba kita pilih berwarna merah tadi ya oke nah oke bayangan ini berbayang seperti ini ya kalian sesuaikan lagi ya bosku ya lebih bagus sih berwarna hijau aja lah ya bosku ya gua sayang aneh-aneh aja lah ya bosku ya terus kita pilih hijau oke dia udah seperti ini bosku nah dia hilang kan bosku ya cukup gampang dan cukup simpel ya bosku jadi kalau kalian tampilannya misalnya kalian mikro konten kalian itu tentang tutorial menampilkan dan layar kalian screen kalian jadi hasilnya bakalan seperti ini ya bosku ya terus gua gua buka dulu YouTube ya misalnya kalian membahas artikel ya artikel misalnya YouTube ya misalnya YouTube support nah nanti wajah kalian bakalan tampil di bawah sini ya bosku ya nah jadi kalian bisa sambil jelaskan terus webcam kalian ada disini terus background nya jadi full ya layarnya ya seperti itu ya bosku ya nah seperti itulah cara menghilangkan background atau menjadikan background itu menjadi transparan ya tanpa menggunakan kain green screen ya bosku ya oke lah gua dari palevi channel sampe undur diri dulu sebelumnya jangan lupa support gua dengan cara like subscribe dan komen ya bosku ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati